Dengan semua metode yang anda sudah pelajari Vibrasi, loa Tapi kalau misalkan sampai batas waktu tertentu Kok anda merasa mentok Maka boleh dibilang Jangan-jangan, anda memang harus menikah dulu Baru itu teraktifasi Karena ada data DNA yang dibutuhkan Dari pasangan anda Karena nanti ketika anda menikah Permainan vibrasi dimulai Orang menikah jadi ekonominya bagus Kalau vibrasi suami istri ini bagus Kemarin ada yang nanya di kolom komentar Apakah vibrasi pasangan ngaruh Ngaruh banget Anda menikah, salah pasangan Bahaya Karena vibrasi anda akan selalu Dikurangi oleh pasangan anda Ciri gak yakin itu gini Kan kita pernah kayak ngerasa hopeless putus asa Kayaknya gak nyampe Eh nyampe Lo suka cerita Justru semakin kita gak yakin Kajaiban itu semakin terasa Terima kasih telah menonton! Mas Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lagi ya, jadi saya seneng sekali ketemu sama Mas Arif ini pembuka cakrawala berpikir saya, ya tak tepat-tepat, no kakrawala aku dia kok nyambung semua gitu, sebetulnya Mas yang saya omongin, itu bukan hal baru makanya saya bilang yang saya omongin, sebenarnya sudah dilalui oleh semuanya bedanya, cuman kita gak nitenin aja, kalau udah nitenin Mas saya makanya masih, iya Jok itu loh nah itu sebenarnya kunci pemberdayaan saat orang sudah mulai sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya, melihat pola-polanya, jadi akhirnya dia tahu bagaimana harus bermain di kehidupan itu dia sudah-sudah berdaya, makanya saya bilang, yang saya cuman ingin munculkan di semua kelas saya, cuman kemampuan nitenin tanpa itu kita akan tergantung Mas, gak berdaya makanya titonologi titonologi vibrasi adalah anda, setelah ikut kelas itu harapannya, anda bisa nyitain teknik sendiri, anda bisa mengamati pola-pola anda sendiri, itu golnya bukan kepada sebuah tekniknya walaupun ada tekniknya penontonnya di tiktok melonjak drastis, ngering itu berapa itu? halo yang di tiktok saya nampak lebih ganteng dan lebih mudah disitu karena filter ya saya usia 45 tahun jadi, ya op store, terima kasih banyak gift di sini mas, aku yang penasaran ini deh mas, kalau tadi kan kaitannya sama tabungan energi ya ingin saya tanyakan bagaimana konsep untuk kalau di stashawuf namanya sawaf energi yang paling besar gitu loh biar prosentasnya cepat meningkat gitu loh mas itu apa menurut Mas Arief misal misal membahagiakan orang tua kita atau kemudian konsep sedekah atau kemudian yang lain-lain menurut Mas Arief apa? apapun itu yang menimbulkan emosi yang luar biasa emosi di sini emosi positif misalnya gini mas kalau orang tua sudah jelas ya dia itu pasti akan apa ya itu udah normal kita gak kita abaikan itu ya misalkan gini mas saya itu sering misalnya ngasih pengmis misalnya uang kaget jadi dia berharap 50 ribu apa cuma 100 ribu tapi tiba-tiba 50 terus sampai gini ya Allah makasih mas gitu sampai nangis-nangis nah itu mas emosi itu tabungan energinya gede banget oke oke nah gini teman-teman ya kalau anda ingin dibegitukan kuncinya itu jangan terlalu ngemis-nemis jadi kadang itu hanya ada ada orang yang mas kasihani saya gitu loh dan dia kelihatannya ngemis tapi gak terlalu ngemis-nemis banget nah itu kadang memicu kita tuh untuk berbuat baik kadang kan gini mas kalau kita ada orang ngemis terus maksa kita kan malah jadi sebel nah jadi dengan seperti itu kita akan terpancing untuk melakukan sesuatu yang yang ini jadi sering-sering lah kasih surprise makanya sama-sama kayak saya saya sering lakukan itu mas contohnya kalau saya lakukan kelas itu di iklan A nanti faktualnya saya kasihnya ABC contohnya misalkan kaget ya iya misalkan kan tadi kesepakatannya dengan mas Indra nanti hanya ada materi di telegram dan zoom nanti saya tambahin saya jawab pertanyaan di channel itu kan tujuannya saya biar mereka wah dapat lebih itu tabungan buat saya lah mas begitu juga mungkin channel Ngajiroso nih nonton ini mas Indra saya misalkan lost doll melebihi ekspektasi itu kan sebenarnya kalau dibilang saya menguntungkan diri saya sendiri buat saya lagi akhirnya nah jadi kalau ke orang tua juga kasih surprise kayak gitu tapi orang tua itu sebenarnya gak mau lebih banyak orang yang punya cita-cita terlalu tinggi ingin mengumrohkan menghajikan padahal setahu saya orang tua itu hanya ingin sering ditengok nah banyak orang yang begitu suksesnya mengira orang tua dibahagiakannya itu hanya dengan uang padahal mereka itu hanya ingin melihat muka anaknya itu tiba-tiba pedungul datang di rumah ah aku pulang itu tuh lebih luar biasa dibanding mengumrohkan bisa jadi karena tabungan cair pun secara mengejutkan maka menabung lah dengan kejutan kejutan kita memberikan sesuatu melampaui ekspektasi itu formatnya terserah tapi begitu mas nah sama kalau saya dibayar sejumlah eh di kelas saya harus tampil kalau bisa dua kali tiga kali empat kali sehingga orang merasa membayar saya kemurahan itu tabungan energi ikhlas yang bener itu bukan gak dibayar mas ikhlas yang bener adalah kita dibayar dan kita memberikan lebih dari bayaran itu karena ikhlas gak dibayar itu sulit mas sulit loh kadang-kadang gini akhirnya asem nih udah tak kasih gratis gak hormat kita nuntut dengan bayarannya ego kita ingin dihormati kita ingin disebut orang baik itu tuh ego mas kalau orang bayar kita lebih ikhlas mas Raul Hussein udah bayar kok jadi kadang orang kebalik-balik aku kok udah ikhlas kenapa yang masih hidup aku tidak mau bayar loh kamu tuh sebenarnya gak ikhlas kamu ingin dianggap jadi orang baik lah kalau takaran orang ikhlas itu gak dibayar berarti bapak saya kerja guru sekian tahun berarti gak ikhlas Thomas gak dia layak digaji dong keren gak nah kalau misalnya untuk anak muda misalnya dia belum menikah mas jenny belum menikah atau mungkin pada usia 22 tahun 23 selanjutnya kuliah dia itu ingin menarik rumah idaman mobil idaman bahkan pasangan yang idaman karena saya sendiri dulu ketika sebelum menikah saya bayangin wajah calon istri saya seperti apa dan itu itu terjadi nah makanya ini gimana pesannya mas Arief pakai ilm vibrasi atau pakai apa gini kita akan melihat dua fenomena saya selalu berusaha melihat fakta ada orang yang sebelum nikah sudah mapan ada yang orang yang mapannya setelah nikah masalahnya kita ada di mana kita gak tahu sampai kita mengupayakan contoh saya saya itu nikah 32 tahun jadi boleh dibilang anda jangan merasa telat nikah saya 32 tahun baru nikah dan untuk ukuran seorang pemuda seperti saya 32 tahun saya punya tabungan banyak mas dan menjelang nikah saya kena musibah sehingga pada saat saya menikah setelah saya pernikahan uang saya tinggal 500 isi jadi hidup tuh kadang jajol anda mencoba prepare semua hal ya kemudian anda udah merasa kaya dengan sejumlah uang saving tabungan bisa saja pas nikah randu juit tapi yang menarik saya masih ingat ini ini untuk teman-teman yang belum nikah udah membayar semua untuk nikahan semua udah terus saya membayar untuk musibah itu saya kecelakaan jadi saya harus mengganti rugi sana sini habis saya masih ingat uang tinggal 500 ribu saya nikah itu jadi tabungan udah banyak tinggal 500 ribu istri saya saya ajak waktu itu masih tinggal di Provokerto ke Moro saya beli waktu itu CFC California Fried Chicken setelah saya ajak terus saya ngomong aku bilang aku ngomong yang uangku tuh tinggal 500 ribu 100 ribu udah untuk jajan ini anda tahu jawabannya istri saya ya nanti dicari bareng-bareng santai aja dan anda tahu serius saya gak sini udah saya buat konten di video channel saya gak ada 2 bulan uang yang hilang itu yang kena musibah itu balik semua dalam 2 bulan setelah itu lari gak kira-kira maksud saya gini sebelum anda menikah menarik sebelum anda mendapatkan pasangan anda pasti semua pria ada inner calling ingin mapan sebelum menikah pasti ingin punya rumah idaman ingin punya kendaraan gitu loh oke lakukan itu sebat-hebatnya semampunya dengan semua metode yang anda sudah pelajari vibrasi luar tapi kalau misalkan sampai batas waktu tertentu kok anda merasa mentok maka boleh dibilang jangan-jangan anda memang harus menikah dulu baru itu teraktifasi karena ada data DNA yang dibutuhkan dari pasangan anda ketika dia masuk data itu melalui hubungan sesu aktifasi betul karena kondisi berubah setelah menikah seperti itu bahkan setelah punya anak pun juga berubah tapi ada juga yang kebalikannya udah mapan habis nikah der marah makanya saya bilang pertama kali yang harus diluruskan adalah niat untuk menikah contoh gini mas Deni paling gampang lurus gini yang lain ketutupan mas Taib anda sudah sering saya jadikan contoh di video yang lalu jadi dia Pak Pak Dodi di sana jadi gak bisa saya bully mas Deni misal gini anda menyukai seseorang wanita si Y si X pertanyaan saya anda sebetulnya keinginan aslinya ingin menikah sama si X atau anda ingin pernikahan yang bahagia aslinya pengen semisal pengen berhubungan seks gitu bukan itu udah pasti itu udah pasti udah pasti itu udah pasti jadi saya anggap itu pasti tapi gini anda tuh aslinya ingin menikah dengan si X harus dengan si X atau pernikahan anda bahagia aslinya pernikahan bahagia mas berarti kan gak harus dengan si X nangkap gak mas selesai itu beda loh nah banyak orang mas begitu mengedepankan egonya dia melupakan bahwa tujuan aslinya sebenarnya pernikahan yang bahagia dia memaksakan walaupun ini bukan yang terbaik gini lah karena orang jatuh cinta itu maaf goblok dia akan membuat pembenaran dia akan membuat pembenaran aku yakin kok kalau menikah sama dia pasti bahagia sok tau padahal bisa jadi dia gak bahagia dengan ini makanya lebih bagus ya Tuhan apapun bagaimana kalau memang aku dengan dia akan bahagia dekatkanlah permudah kalau enggak jauhkanlah kenapa mas karena nanti ketika anda menikah permainan vibrasi dimulai orang menikah jadi ekonominya bagus kalau vibrasi suami istri ini bagus kemarin ada yang nanya di kolom komentar mas apakah vibrasi pasangan ngaruh ngaruh banget anda menikah salah pasangan siloko mas bahaya karena vibrasi anda akan selalu di apa namanya di dikurangi oleh pasangan anda misalkan mas dani mas deni ya vibrasinya plus ribu istri anda minus dua ribu tekor jadi makanya mas siapapun nanti pasangan yang anda pilih pastikan dia bisa menghadirkan kebahagiaan karena itu modal anda untuk menciptakan vibrasi yang bagus sehingga anda jadi lebih mapan tapi kalau anda nanti pilih pasangan yang membuat anda ribu terus siap-siap melarat walaupun anda udah mapan sekalipun nah kemudian ini mas harif kalau misalnya kita kan melihat teori teori itu kan banyak sekali mas harif yang ingin saya tanyakan bagaimana menggunakan teori-teori itu dalam kehidupan praksis nah disini nah disini kenal loa dan sebagainya juga teori ya mas termasuk hibrasi kadang-kadang ada yang komen juga alah teori doang yang penting praktek banyak orang mungkin dia gak pernah dapat mata kuliah metode penelitian ilmiah maaf mas saya sudah sering banget ikut ikut sebuah penelitian bahwa sebenarnya kalau kita akhirnya pahami yang namanya teori dengan praktek itu kan hubungannya erat sekali yang namanya teori itu kan dirumuskan dari sebuah praktek kalau ada kursus nyetir mobil itu ada dapat buku tentang nyetir mobil itu teori apa praktek buku untuk buku panduan nyetir mobil itu teori apa praktek itu teori pertanyaan saya ini teori ngawur atau ditulis berdasarkan praktek iya dong nah banyak orang tuh mengatakan teori itu gak guna yang penting praktek teori itu tujuannya supaya praktek lebih terarah atau kita sedikit membuat kesalahan karena teorinya ada-ada walaupun nanti dalam prakteknya kita akan lebih fleksibel nah tapi sisi lain mas ada orang terlalu mendewakan teori mabuk lupa fakta termasuk orang teori loa contoh di dalam loa itu kan ada ask believe receive kalau kamu ingin mengaktifasi loa minta yakini percaya berarti kan stepnya harus yakin gitu pertanyaan saya mas pernah gak dapat kajiban walau itu gak yakin ciri gak yakin tuh gini kan kita pernah kayak ngerasa hobles putus asa aduh kayaknya gak nyampe eh nyampe dan kita suka cita justru semakin kita tuh gak yakin kajaiban itu semakin terasa orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu semuanya gak yakin dia hidup berarti kan ini fakta bahwa gak harus yakin kajiban bisa dipicu nah maaf mas beberapa orang-orang yang begitu mencengkram teori loa itu tidak mau melihat fakta ini enggak kajiban itu harus yakin ini fakta loh jadi cara menggunakan teori yang baik adalah sadari bahwa fakta lebih luas dari teori karena teori diciptakan berdasarkan ruang lingkup waktu tertentu teori kita tentang what tone mas gak berlaku di Eropa gak berlaku mas bahkan teori kita tentang musim gak berlaku di Eropa karena disana 4 musim makanya hitung-hitungan kayak gitu pun kadang regional feng shui kadang harus disesuaikan dengan lokasi kalau untuk yang sudah master mas jadi buat teman-teman yang merasa sudah terlalu banyak belajar teori anda jadi buta lalu anda hantam kromo selalu pakai teori itu saya hanya mengajak anda untuk melihat fakta bahwa kadang fakta itu akan menyadarkan kita bahwa ada teori lain yang belum kita pelajari ya kayak tadi mas yakin menciptakan kajeban teorinya loa lah gak yakin kok bisa terjadi kajeban ini teori apa yang bisa jelasin ini vibrasi karena orang gak yakin seringkali malah berserah anda terlalu yakin bisa jadi melekat ada teman saya seperti itu dia pakai loa gak terjadi dalam hidupnya akhirnya dia menyelaraskan vibrasi ya seluah kan gini ada orang yang bisa mewujudkan kayak mimpiannya saya yakin banget bisa tercapai tercapai ada yang serahurusan sementing aku melakukan ini sepenuh hati lillahi ta'ala kan gak pernah membangun keyakinan bahwa itu tercapai atau tidak terserah gusti ya tercapai juga itu jalurnya beda satu jalurnya ketidakmelekatan mulainya itu dari ini wah aku masih diberikan nafas itu kan dinikmati nafasnya dan akhirnya terjadi makanya mas jadi itulah sebabnya kenapa nanti saya selalu akan membawa diskusi itu menyempit melebar menyempit melebar menyempit melebar melebar terus salah menyempit terus salah paradoks nah pada saat nanti di kelas di teknologi vibrasi itu tanggal 11 sampai 12 november itu bisa gak mas itu dijadikan sebagai alat bagi teman-teman begitu ya untuk membuat jalan hidup itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan karena di apa di skala realitanya kan kadang jalan hidup yang hadiri dalam diri kita itu gak sesuai dengan yang kita inginkan bisa gak mas nah kadang itu banyak orang tidak bisa menyadari bahwa yang jadi realita itu bukan keinginan tapi keinginan yang terdalam kayak tadi tuh misalkan contoh gini saya kasih contoh paling gampang misalkan mas Hendra itu naik motor dari satu kota misalkan dari Surabaya mau naik motor ke Malang lalu pake luar membayangkan bahwa nanti perjalanan baik-baik saja ya semua aman lancar gitu loh berarti keajaibannya diukur dari apa kalau mas Hendra sampai malam baik-baik saja gak ada satu apapun betul kan ya nah sekarang pertanyaannya bagaimana yang terjadi jika misalnya dalam perjalanan itu ban anda bocor ban anda bocor sehingga artinya harapan anda melalui loa itu mas Hendra yang semuanya baik-baik saja semuanya terwujud sesuai dengan dengan maunya semuanya apa sesuai dengan yang divisualisasikan yang diyakinkan kayak gitu tidak terwujud di tengah jalan ternyata banyak bocor jadinya gak ajaib dong ajaib gak menurut mas Hendra enggak dong tapi ternyata gimana kalau ceritanya gini ini saya sedikit belok ya ternyata karena ban mas Hendra ini bocor ya anda nuntun sebentar tiba-tiba melihat ada tambal ban disitu babak-babak tua sepuh tambal ban ketika mas Hendra datang dia Alhamdulillah ya Allah aku lagi butuh banget uang terima kasih ya Allah gitu loh saya mau nanya anda lebih mikir itu ajaib kalau gak ada apa-apa atau setelah melihat bahwa ternyata Hendra dibikin banyak bocor supaya bisa memberi sedekat kepada pak tua itu lebih ajaib mana lebih ajaib pada saat kamu pak tua itu nah mas kadang itu itu maksud saya kadang ada orang yang menakar keajaiban itu dari yang dia mau ketika semesta mengajak dia belak-belok dianggap itu bukan bagian dari pengabulan nah kan kadang gitu mas misalkan pertanyaan tadi mas gimana ya supaya hidup sesuai keinginan keinginan mas Hendra gak bocor banyak tapi boleh kan sedikit mas Hendra dibelokkan oleh Tuhan dijadikan kepanjangan tangan untuk berbagi rejeki apakah keberatan anda lebih mulia loh mas anda dilibatkan untuk menciptakan keajaiban bagi orang lain jadi dalam kacamata saya mas yang ada cuma dua kita ngalamin keajaiban atau kita dilibatkan dalam proses perwujudan keajaiban orang lain ketika mas Hendra ingin jadi juara dalam sebuah perlombaan keajaiban pertama mas Hendra jadi juara tapi kalau mas Hendra kalah jadi juara dua maka mas Hendra dilibatkan untuk membikin orang lain jadi juara satu betul gak? kenapa kita gak berpikir gitu? makanya mas makanya orang belajar loa karena menakar yang diinginkan itu sebagai keajaiban dibelokin dikit akhirnya rasanya gagal jadi kadang kalau terlalu mencengkeram loa sulit bersyukur terhadap hal yang gak susah keinginan dengan saya memperluas secara pandang gini oke guys yuk kita coba wujudkan keinginan kita tapi kalau belok-belok dikit ya giliran lah sesekali kita tuh diberi keajaiban sesekali bantu temen kita dapat keajaiban mas kalau misalkan Barcelona sama Real Madrid itu bertanding dua penonton tuh maunya dodonya menang kan gak bisa jadi ketika pendukung Real Madrid yang saya berharap menang terlalu menang wah keajaiban terus ketika Real Madrid kalah gak keajaiban gitu lo ajaib juga mas saya membantu Barcelona untuk lebih bahagia nah kayak gitu mas akhirnya apa gagal bahagia seneng apa sukses bahagia kan banyak orang yang akhirnya ketika sukses bahagia ketika gagal menderita mas nah jadi maksudnya di kelas saya tadi di teknologi saya mengajak temen-temen ayo coba mengenali polanya selamanya gimana yang mengantarkan kepada keinginan kayak apa dan yang membelokan kita kayak apa terus bagaimana kita tetap bahagia di dua kadar itu gitu loh kalau misalkan kita hanya bahagia waktu jalurnya sesuai dengan keinginan kan jadi repot karena kadang hidup tuh gak berjalan sesuai dengan yang kita mau terima kasih